Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangan Yair Jawa Tengah belum bisa memastikan pembukaan jalur pendakian Gunung Lawu saat malam satu suruh yang jatuh pada Selasa 10 Agustus 2021 nanti. Ini terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang masih berlangsung. Sejak PPKM diberlakukan awal Juli lalu, jalur pendakian Gunung Lawu ditutup. Padahal gunung di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini selalu ramai pendaki saat malam satu suruh. Mayoritas adalah mereka yang melakukan ritual atau ziarah gunung ke Hargo Dalam. Nah, untuk meminta informasi lebih lengkapnya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalistri pun jateng, ada Agus Iswadi yang akan memberikan laporannya. Selamat sore, Iswadi. Ya, selamat sore, Kedah. Iswadi Hamindua menjelang satu suruh ini, apakah saat ini jalur pendakian Gunung Lawu sudah dibuka? Ya, dapat dilaporkan. Sudah kaitannya dengan operasional jalur pendakian di Gunung Lawu. Dari pantauan di lokasi tadi, siang hingga sore, nampak belum ada kepastian terkait pembukaan jalur Gunung Lawu. Di pintu gerbang sendiri telah diberikan pengumuman atau berupa pengumuman tulisan bahwasannya jalur pendakian masih ditutup sementara waktu hingga diberlakunya PPKM level 4 pada 9 Agustus 2021. Hanya saja pada pantauan Tribun Jateng Dautom tadi, memang ada beberapa pendaki yang berniat melakukan pendakian. Hanya saja mereka diminta terpaksa untuk kembali ke wilayah asal karena masih diberlakunya PPKM. Begitu juga para pedagang. Tadi kebetulan Tribun Jateng juga telah mewawancara kepada pedagang yang ternyata berniat tidak berjualan di pos 1 di jalur Semorokandang akan tetapi karena PPKM masih berlangsung sehingga jalur pendakian ditutup dan terpaksa berjualan di depan gerbang base camp Semorokandang. Begitu, Firga. Yuswadi, kemudian mungkin sebelum pandemi ya, bagaimana kondisi sebenarnya jalur pendakian saat 1 suro? Dapat dilaporkan berdasarkan informasi yang diimpun dari petugas base camp, saat 1 suro banyak sekali mayoritas pendaki yang terutama pendaki ritual melakukan pendakian pada pertepatan dengan 1 suro. Mengingat untuk tahun ini, karena 1 suro tepat jatuh pada pukul tanggal 10 Agustus 2019, biasanya pendaki itu melakukan pendakian pada malamnya atau pada 9 malam, 9 Agustus 2021. Berdasarkan informasi juga, untuk bertepatan dengan malam 1 suro, untuk jumlah pendaki sendiri diperkirakan sekitar 200-an pendaki dan mayoritas mereka melakukan pendakian melalui jalur Semorokandang. Begitu, Gerida. Oke, Yuswadi, bagaimana situasi terkini di base camp jalur pendakian Gunung Lawu Karangyar selama pemberlakuan PPKM level 4 ini? Ya, untuk situasi sendiri di jalur pendakian Gunung Lawu, terutama di 3 jalur, baik itu Semorokandang, Candi Cepto, dan jalur Tambak, terpantau sepi. Hanya ada beberapa wisatawan yang kebetulan karena berdekatan dengan base camp itu, ada Restu dan juga Warung Kaki 5, mereka hanya singgah sebentar, hanya untuk sekedar menunaikan sholat di musolah yang berada di sekitar base camp. Begitu, Gerida. Berarti saat ini kondisinya di base camp jalur-jalur pendakian Gunung Lawu terpantau, sepi seperti itu. Kemudian, bagaimana untuk dampak penutupan jalur pendakian Gunung Lawu saat ini? Ya, terkait dampak penutupan Gunung Lawu sendiri, kaitannya dengan aktivitas ekonomi, terutama para pedagang, sangat berdampak sekali mengingat untuk momen saat ini, momen hari keberdekaan, yaitu ada dua momen sebenarnya, baik itu satu suruh dan juga nanti 17 Agustus. Biasanya perda pendakian juga akan melakukan pendakian berkepatan dengan momen tersebut. Akan tetapi, karena mengingat saat ini masih diberlakukan PPKM dan juga belum ada keputusan terkait keberlangsungan pemberlakukan PPKM nanti untuk pedagang saat ini masih menunggu. Sehingga otomatis sektor ekonomi di sekitar jalur pendakian juga turut terdampak dengan diberlakukannya PPKM. Begitu, Gerida. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang pedagang warung di pos satu jalur pendakian Cemorokan dan Tawang Mang Karanganyar bernama Parimin. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pada pendakian, penjaga pos, itu kan pengajar mungka, nyatanya disuduh belum diculoh, bono sepak. Pada jenis membutuhkan tos, ditutup. Ditutup, lalu berajar di lahan. Ini ke bawah, ngampil, ini ke meja penpeskan. Pada jenis membutuhkan jualan di pos satu? Pada jenis membutuhkan lima ulasan tahun. Yang jenis membutuhkan warga Bundi, Pak? Minggu, warga Bisa Sedayu, Kelurahan, Tenggelik. Ini jualan ini pun jenis membutuhkan di Ternopo Mawar? Setu minggu. Sabtu. Oh, amargisepi ini, ku? Sepi. Ini ku empat bulan tidak jualan? Ya, tidak jualan sih. Berarti rencananya mulai hari ini? Tapi ternyata masih tutup. Tutup. Bangsa Dewi, tanggung, ringan. Karena pendaki-pendaki mampir. Asmo jangkep, Pak? Bila. Pak, lalu, Pak Imen Pak Sulis. Pak Imen Pak Sulis. Ya semua, bintang? Umur dari surga kalit. Pak Imen Pak Sulis. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update setiap hari untuk memperbarui informasi Anda. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu merapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Firda Nanda, beserta laku yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!